Intro Beredar narasi di media sosial yang mengatakan mobil ambulan kosong hilir mudik di wilayah DKI Jakarta Hal itu diklaim sengaja untuk menciptakan kepanikan agar warga bersedia di tes swab COVID-19 Akun Facebook Zeddy Karman Saleh membagikan narasi itu pada 23 Juni 2021 Benarkah ambulan kosong sengaja hilir mudik untuk menakuti warga? Dari hasil penelusuran kami, faktanya informasi ini telah dibantah oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta Kepala Unik Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta Winarto menjelaskan Bahwa ambulans mengalami peningkatan aktivitas gawat darurat hingga 2 kali lipat di masa pandemi COVID-19 Setiap ambulans yang selesai mengantar pasien akan kembali pergi untuk dibersihkan Dalam perjalanan dari rumah sakit ke tempat dekontaminasi di Sunter Ambulans tentu dalam keadaan kosong Kesimpulannya, klaim bahwa ambulans kosong sengaja hilir mudik untuk menakuti warga adalah salah Faktanya, informasi ini telah dibantah oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta Terima kasih telah menonton!